Oke teman-teman selamat datang lagi di channel elektronik terlengkap terupdate dan terheboh hanya di Arta Bali TV Jadi hari ini teman-teman ya kita akan mereview kembali salah satu LED terbaru ya atau kilet TV terbaru dari TCL di seri 50 inchnya Dengan tipe 50C655 ini merupakan seri keluaran terbaru dari TCL di ukuran 50 inch Nah dan seperti biasa disini kita akan mereview dari segi tampilan dan fitur apa saja sih yang menjadi keunggulan dari TV TCL ini Oke tanpa bahasa basi langsung saja kita review Nah oke untuk pertama disini kita bisa lihat ya inilah dia tampilan kilet TV dari TCL Kita bisa lihat teknologi gambarnya ini merupakan seri upgrade terbaru dari seri sebelumnya di seri C645 Nah kalau sekarang ini dia di seri C655 ya nambah lagi satu kurup Nah yang menariknya disini TV ini sudah menggunakan resolusi 4K dilengkapi dengan kilet Pro ya Kita bisa lihat ini dia fitur-fiturnya Jadi untuk resolusi warnanya saya rasa jauh lebih baik dibandingkan dengan seri sebelumnya Dan ada beberapa upgrade-an yang pertama itu adalah T-screen ya Jadi untuk kontras dari TV TCL ini tentu lebih baik dari seri sebelumnya Dia juga sudah support dengan Dolby Fiction Atmos sudah support di TSX dan tentunya sudah support dengan HDR10 Plus Jadi ini sudah sangat oke sekali ya untuk kalian para gamer khususnya Dan untuk TV ini juga sudah memiliki pelindung mata ya atau EY Care Jadi untuk kecerahannya tidak merusak mata atau diartikan sudah anti radiasi ya Kita bisa lihat ini dia tampilan kualitas gambarnya Nah selain itu kita bisa lihat juga untuk tampilan frame dari TV TCL ini sudah menggunakan full frameless Jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian sisi TV-nya Baik dari sisi atas, sisi kiri, dan sisi kanannya sudah full dengan layar Kita bisa lihat ya ini dia tampilan full dari TV-nya Nah untuk dari segi refresh rate TV TCL ini masih di 50 inch-nya ini di kisaran 50-60Hz Tapi dia bisa up to sampai 120Hz ya diklaim dari TCL Nah selain itu untuk OS dari TV TCL ini sudah menggunakan OS Google TV ya Sama dengan seri sebelumnya Dan tentunya untuk update-nya jauh lebih baik dibandingkan fitur-fitur yang ada di Smart TV ya Tapi Google TV ini saya rasa lebih oke Nah disini kita bisa lihat untuk tampilan kakinya Nah di bagian bawahnya ini dia menggunakan bahan plastik Dan kalau boleh saran lebih baik TV itu di bracket teman-teman ya Atau ditempel di tembok karena jauh lebih aman Dan garansinya pun juga tetap bisa terjaga ya Karena kalau TV-nya jatuh dia di luar garansi dan tidak bisa diklaim Nah selain itu kita bisa lihat disini Di bagian bawah ini terdapat dua tombol Yang pertama itu tombol on-off ya Untuk manual mematikan TV-nya Dan di bagian kirinya ini terdapat switch on dan switch off Untuk hands-free voice-nya Jadi TV ini juga sudah bisa perintah suara tanpa remote ya Jadi kalian cukup dengan kode OK Google Kalian bisa langsung melakukan perintah suara ke TV TCL ini Oke itu untuk fitur-fiturnya sudah saya jelaskan Sekarang kita coba cek tampilan PC dari bagian sampingnya Nah kalau kita lihat dari bagian samping Ketebalan TV-nya saya rasa sih ini lumayan tebal ya Kita bisa lihat bahan belakang ini dia menggunakan bahan plastik ya Ini baru metal Kita bisa lihat ini dia tampilannya Dan terdapat ventilasi di bagian belakang TV-nya Untuk mengeluarkan udara panas pada TV ya Agar tidak overheat Nah selain itu mounting bracket tentunya juga sudah ada Jadi kalian bisa tempel TV ini di tembok Dan untuk kelengkapan port-nya Di sini kita bisa lihat terdapat satu port USB di bagian atas Ada untuk LAN Di sini juga ada tiga port HDMI Kabel antena pun juga sudah ada Dan di bagian paling bawah terdapat optikal Nah untuk listriknya untuk TV 50 inch standar ya Di kisaran 200 Wattan Jadi kalian tidak usah khawatir Boros listrik ya Jadi baratnya ini sudah aman banget Karena LED jauh lebih hemat dibandingkan dengan TV tabung Nah oke Langsung kita sekarang itu Next untuk spill tampilan menu dari TV-nya teman-teman ya Nah oke jadi ini dia tampilan Google TV-nya dari TCL di seri 50C655 Tampilan TV-nya hampir sama ya dengan seri-seri sebelumnya Tapi dia masih diklaim sudah menggunakan Android 12 Jadi kita bisa cek ya Di sini aplikasinya masih sangat sedikit Karena dia belum terkoneksi dengan akun Gmail ya Jadi belum bisa semua aplikasi yang bisa kalian akses di sini Pertama itu ada aplikasi standar Seperti Netflix, TCL Channel, YouTube, Prime Video Dan masih banyak aplikasi lagi Yang bisa kalian akses setelah dikautkan dengan akun Gmail Nanti kita review lagi ya Nah untuk inputnya di sini Kita bisa lihat kelengkapan inputnya Sudah saya jelaskan tadi ya Nah ini dia di bagian bawahnya Nah ini kelengkapan inputnya Masih banyak sekali Ada HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 Audio video, pinter media untuk USB ya Dan masih banyak lagi Aplikasi pun juga bisa kalian tampilkan di sini Oke itu untuk tampilan menunya Sekarang kita lanjut cek untuk tampilan settingannya Nah ini bisa lihat ya Yang pertama itu Untuk menyiapkan akun login atau Gmail untuk Google TV-nya Nah di sini juga yang kedua untuk saluran input Jadi kalian bisa scan Untuk siaran TV ya Baik itu digital maupun analog Tapi saya rasa sih Kalian hanya perlu memerlukan settingan digital ya Karena analog sudah dihapuskan Nah yang kedua itu adalah tampilan suara dan gambar Jadi kalian bisa setting di sini kualitas gambarnya Layarnya, bunyi, output audio juga bisa kalian setting ya Bisa menggunakan soundbar atau speaker lain pada umumnya Nah selanjutnya juga di sini ada jaringan internet Jadi kalian bisa koneksikan TV ini Menggunakan kabelan, hotspot, dan koneksi wifi kalian di rumah Di sini juga ada akun login, privasi, aplikasi, dan sistem Nah di sistem ini yang perlu kalian cek teman-teman ya Yang pertama itu untuk versi Android Di sini kalian bisa cek versi Android-nya benar ya Sudah versi Android terbaru yaitu versi Android 12 Nah sekarang kita coba cek untuk penyimpanannya Nah di penyimpanannya di sini kurang lebih 25GB ya Jadi lumayan banyak Kalian bisa menyimpan aplikasi di Keylet TV TCL ini Jadi ini setahu saya ini paling besar ya Untuk penyimpanan memory-nya Oke, mode standby di bagian bawahnya TCL cara dan masih banyak lagi settingan lainnya Nah selain itu untuk Bluetooth pun juga sudah tersedia ya Jadi kalian bisa koneksikan TV ini ke perangkat Bluetooth kalian Contohnya seperti gamepad, mouse, speaker, dan lain-lain Jadi banyak banget sih bisa akses menggunakan Bluetooth ini Nah oke, ini kurang lebih itu saja sih Untuk penjelasan menu dari TV TCL di seri Keylet-nya Dengan seri 50C655 ya Nah sekarang kita lanjut untuk tahap terakhir Yaitu pengetesan kualitas gambar Dan terakhir nanti kita akan spill harga dari TV ini Nah oke, jadi langsung saja ya kita tes Untuk kualitas gambar dari TV TCL di seri Keylet-nya ini Di sini kita langsung menggunakan video yang sudah kita download dari YouTube ya Dan di resolusi 4K Kalian bisa melihat sendiri sebagus apa kualitas gambar dari TV TCL ini Kalian bisa lihat sendiri Ini dia detail warnanya Ini kalau nggak di-skip dia akan balik lagi Kita bisa lihat ini dia Pergerakan gambarnya pun juga cukup smooth ya Walaupun di-refresh rate 60Hz Wow, warnanya lumayan oke ya Nah, oke teman-teman jadi kurang lebih Irus jelasin untuk tahap pengetesan kualitas gambar Dari TV TCL di seri Keylet Di ukuran 50C655 Menurut kalian bagus atau nggak Kalian bisa langsung komen di kolom komentar Nah untuk kalian yang ingin tahu berapa sih harga dari TV TCL ini Di sini langsung saja saya spill Harganya itu kurang lebih di kisaran Rp7.199.000 Nah untuk kalian yang ingin membeli TV ini Kalian bisa langsung datang ke toko kami yang ada di Bali Dengan nama toko Grand Buimas Bali Atau kalian bisa langsung cek out Melalui link di bawah yang sudah saya cantumkan Oke, jadi kurang lebih Untuk saja sih untuk review kita kali ini Untuk kalian jangan lupa juga Terus dukung channel saya Dengan cara klik like, subscribe, dan di-share Hanya di channel review terlengkap Terupdate dan terheboh Arta Bali TV Sekian dari video saya Saya ucapkan terima kasih Selamat menikmati